Terima kasih. Kan banyak juga disuruh-disuruh yang berkecimpu dengan brand khas masing-masing. Abang berasa tersaingi enggak? Tersaingi enggak. Cuman ada pepatah mengatakan. Ini pepatah dari tadi ya. Usaha itu tidak indah tanpa ada kompetitor. Jadi kompetitor itu adalah tempat kita mengukur kekuatan kita. Sejauh mana tanpa ada kompetitor, kita sulit untuk mengukur kita masih bodoh atau hebat. Seperti itulah kira-kira. Seperti itulah ya. Seandainya enggak ada kompetitor ini, enggak ada persaingan. Mending kita disuruh buka kedai di hutan saja. Iya, di bulan. Atau di Mars, di Pluto. Di Pluto, Saturnus, Uranus, Saturnus. Itu di Zimbabwe, Kongo, Afrika Selatan. Oke. Kalau enggak ada kompetitor, kita buka kekuatan ya ada tempat yang jauh. Yang beli siapa? Iya. Oke, bang. Ini kan ada kompetmen terakhir ini. Apa sih keinginan terbesar, abang? Keinginan. Dari Tangkele sebenarnya tidak banyak keinginan. Tidak banyak keinginan? Cuma ada harapan. Ada harapan. Nah itu. Harapannya kalau bisa setiap karya yang dibikin Tangkele ada penghargaan atau dihargai oleh masyarakat. Diterima masyarakat. Maksudnya jangan di copy-paste ini. Iya. Mungkin ada sebagian oknu. Tidak ada masalah. Ada desainnya atau kata-katanya yang di copy-paste. Tapi enggak masalah ya. Enggak ada masalah. Sampai sekarang desain Tangkele itu sudah ada hampir 9.000 desain. 9.000 desain itu abang yang desain sendiri atau? Tim. Ada timnya ya. Tim khususnya. Itu dibayar kan? Tambah ya, tambah gulung. Tambah ya, tambah gulung. Iya, naik terus ya. Nah ini, bang. Itu harapannya enggak terlalu muluk-muluk ya. Enggak terlalu muluk-muluk. Oke. Pesan-pesan abang ada enggak? Pesan buat pemirsa otaki. Jangan nanti doa otaki untuk kompetitor. Untuk kompetitor. Untuk kompetitor. Nah, sebaiknya kita berkolab saja. Berkolaborasi ya. Artinya ada kita waktu ngumpul ngopi, cerita, sharing. Nah, kemudian kita sama-sama jaga kualitas kita, produk kita. Nah, artinya kita coba berbisnis sehat walafiat. Sehat walafiat? Iya, tanpa ada COVID-19. Nah, pesan abang atau ucapan abang ke masyarakat yang menggunakan produk abang ini ada? Padi arin aja lah. Iya. Padi arin aja lah. Padi arin aja lah. Dia dapat baju, kita dapat uang. Sudah. Kelar urusan. Tapi, semoga menikmati produk. Kalau produk kita bagus, silahkan puji. Kalau produk kita tidak bagus. Silahkan dimaki. Iya, bukan dimaki. Beli lagi. Beli lagi ya. Abang masih ingat enggak siapa sih orang pertama yang abang minta tolong jasanya untuk menjadi endorse? Masih ingat enggak? Oh, banyak. 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 Iya, jadi untuk endorse kita sekarang punya ambasador namanya Kintani. Kintani? Itu Payakumbuh punya. Payakumbuh punya ya. Ya, hidup Payakumbuh. Oke, Payakumbuh keren. Itu Kintani itu mantan saya. Oh iya, mantan majikan ya? Iya, bisa jadi. Semuanya rangkap di sana. Saya beberapa kali Kintani itu pengen bertemu dengan saya. Siapa sih itu Bang Rio CML? Iya. Sekarang dihustaki. Tapi saya belum ada kesempatan. Sibuk ya? Sibuk saya di sini. Abis ini saya ke ladang bang ke kebun. Cukup honor saya. Bisa dibayar Rp 20.000 satu episode. Satu episode ya. Itu pun potong PPH. Tapi dalam bentuk dolar. Bentuk dolar. Dolar rimbang gue. Rp 20.000 satu butir telur. Oke, Bang. Siap. Sudah banyak kerjasama ini dengan banyak lembaga. Tadi sudah saya tanyakan enggak merasa dirugikan. Tapi untungnya enggak ada. Ini ada proyek besar enggak? Dalam jangka pendek ini Bang. Proyek besar enggak ada. Cuma di saat pandemi sekarang kita coba untuk bertahan saja. Bertahan saja. Karena kalau kita punya planning yang banyak di saat kondisi sekarang. Kita takutnya bablas. Nah, selain dari produksi t-shirt. Eh, t-shirt. Masa, saya keren memang. Baju lah. Kaos, celana, jaket, segala macam. Di luar itu ada enggak tangkelek ini produksi yang lain? Misalnya mungkin kopi. Oh, ada. Kita bikin kopi. Lampang tapai ada. Kita ada bikin kopi khas Minang juga. Karena tangkelek ini 100% Minang. Jadi kita bikin kopi yang Minang. Minang-Bana. Minang-Bana berarti kedai kopi. Kedai kopi. Ini tempatnya di mana? Tempatnya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, di Pekumbu belum ada. Di Pekumbu belum. Next. Next ya? Iya. Saya pengennya ada di Pekumbu. Iya, biar kita ngopi gratis. Aduh. Ketebak ini. Ketahuan saya. Oke, Bang. Ada ya. Selain dari kopi, masih ada keinginan lain, Bang. Eh, sepertinya baru itu. Baru itu. Kita mengembangkan yang sudah ada. Oke, Abang kan juga banyak menjadi produser untuk sebuah film, video. Itu gimana itu ceritanya? Itu aja. Atau Abang yang pengen? Itu balik ke yang tadi. Pertanyaan yang tadi sebenarnya. Itu kolaborasi. Kolaborasi aja ya. Saling menguntungkan kita. Saling menguntungkan. Kita coba produsiri mungkin ada video klip. Video klip, ya. Produsori sebuah film. Film indie. Itu tepatnya yang tadi. Collab. Collab ya. Iya. Oke, Bang. Pesan-kesan udah. Abang ada nggak yang Abang ingin sampaikan kepada teman-teman Abang tadi? Teman-teman Abang yang sedang dirumahkan? Atau yang sekarang masih bertahan sama Abang? Ada nggak yang ingin Abang sampaikan? Sebenarnya. Tapi untuk putra janganlah untuk putra. Untuk putra semoga kantor kuah masih terbuka lebar. Karena kabarnya stok buku nikah mau habis. Mau habis. Beliau nanti nikah di Belanda. Nah, jadi pesan yang terakhir yang serius. Untuk semua mungkin. Semua. Oke, siap. Semua pemirsa otaki yang tercinta. Dimanapun berada. Baik yang di Saturnus atau Neptunus. Iya, iya. Karena saya bergiat di bisnis. Kemudian hobi saya ada di sana. Pasti. Jadi, kalau bisa kita berbisnis itu sesuai lah dengan hobi. Iya. Banyak hal yang bisa kita nikmati dari hobi. Oke. Misalkan hobi kita tidur. Iya, iya. Sebaiknya kita berbisnis. Bisnis kasur. Oh, gitu. Bantal. Karena kita tahu tidur yang enak itu seperti apa di kasur dan bantal. Iya, tidur yang enak itu pakai kasur. Nggak lapik pandan. Iya. Kalau kita hobi makan perai, bukalah bisnis catering. Iya, iya. Karena dia tahu makan yang enak itu seperti apa. Iya, iya, iya. Kalau kita hobi mancing, cobalah buka usaha jual joran. Jual joran, ya. Tengke pancing. Iya, atau belet. Atau bertenang cacing. Karena dia tahu cacingnya mana yang akan dimakan ikat. Iya, iya. Ada di sana proses untuk belajar ya, Bang? Iya. Dari hobi. Dari hobi. Dari hobi. Kalau hobinya maling, mending buka usaha penjara. Penjara? Ownernya dulu di penjara ya. Gimana rasanya? Beli satu ruko, bikin penjara. Sekian, terima kasih itu dari saya. Belum, belum kelar. Oh, belum kelar. Kita belum ini. Untuk pesan-pesan untuk otak kini ada. Oh, ya. Untuk otak kini ada. Untuk otak kini. Podcast and review. Ya, tutup lah ini. Oke. Ada. Untuk otak kini, semoga otaknya makin kiki. Otak kini, Bang. Oh, otak kini. Semoga otaknya semakin kini. Untuk hosnya ada nggak bangsa ya? Puji-puji lah saya. Untuk hosnya. Nanti, untuk hosnya, kita kasih nanti peniti. Karena resleting celana-nya tadi lepas. Nggak dikasih celana baru. Oh, iti yang dikasih. Iya, nanti kita ada produk terbaru dari Tangkele. Yaitu celana galembong. Celana galembong. Waduh, keren. Saya tahu itu celana galembong. Waktu sejarah di Pariaman. Dapatkan di toko material terdekat. Iya, dipajang di pinggir pantai. Akhirnya berlanda, terhipnotis. Balik lagi. Padahal itu cuma celana. Celana. Oke, keren sekali. Terima kasih, Bang. Sudah hadir di Otaki. Bersedia hadir di sini. Kapan-kapan nggak kapok lagi kan ke sini. Iya, kapok saya. Kapok ya, gara-gara ini. Kena pajak saya setiap situ. Ada t-shirtnya tadi ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Siap, terima kasih. Ryo sukses dengan Otakinya. Pasti lah, pasti sukses. Kalau bisa, setiap hari postingnya 10 kali. 10 kali ya. Melibih dari rakat sholat. Iya, yang nggak kuat produsernya. Bayar honor saya, Bang. Terima kasih, Bang Khalid Arafah. Iya, sama-sama, Ryo. Cerita minang lucu. Iya, sukses selalu untuk abang. Kalau udah sukses, sawahnya penuh di atas. Akhirnya jangan lupa diturunkan. Jangan disumbat. Seperti yang lantai tiga tadi. Iya, lantai tiga ya. Nggak kita minta, dia turun sendiri ya. Oke. Dun sana, orang awak, dimanapun anda berada. Cukup sekian Otaki kita kali ini. Dengan bintang tamu kita. Bang Khalid Arafah, owner. Kedai Tangkili. Yang Alhamdulillah brandnya sudah mendunia. Wah. Mendunia Sumatera Barat. Dan kita doakan semudah-mudahan dipakai nanti oleh para pejabat di PBB sana. Amin. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Tapi ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari abang tadi. Abang Khalid tadi. Yang pertama itu. Menikmati hobi. Karena hobi akan bisa menjadi peladang uang bang ya. Dan tetap enjoy, tetap happy. Apapun yang terjadi. Sehingga kita sanggup bertahan. Benar bang. Itu saya buat-buat aja. Memori saya yang nggak penuh. Ada catatannya di bawah. Nggak ada. Nggak ada konsep apa-apa. Dan tetap. Jangan ada merasa tersaingi. Walaupun banyak kompetitor. Karena kompetitor adalah. Banyaknya kompetitor itu akan dapat mengukur sampai sejauh mana. Tingkat kecerdasan kita. Oke cukup sekian. Karena kita masih di suasana pandemi. Tetap jaga jarak. Tetap pakai masker. Jaga jarak. Jaga hati. Dan jaga perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bangga tolong.